Pada tahun 1899, Nikola Tesla, atau seorang jenius yang dikenal karena penemuannya dalam bidang listrik dan magnet, mengklaim telah menangkap sinyal misterius yang ia yakini berasal dari luar angkasa. Klaim tersebut muncul saat ia melakukan eksperimen dengan pemancar radio berdaya tinggi di laboratoriumnya di Colorado Spring, Amerika Serikat. Nah, peristiwa itu menjadi salah satu kisah paling menarik dalam perjalanan sejarah penemuan Tesla yang hingga kini masih memicu perdebatan dan rasa penasaran. Jadi, di laboratorium Tesla di Colorado Spring dilengkapi dengan teknologi mutakir pada masanya. Di sana, Tesla beresperimen dengan gelombang elektromagnetik untuk mencoba mengirimkan energi tanpa kabel. Salah satu alat yang ia gunakan adalah pemancar radio yang mampu menangkap sinyal dari jarak jauh. Dalam salah satu eksperimennya, Tesla mencatat pola sinyal berulang yang sangat berbeda dari gangguan elektromagnetik biasa seperti petir atau gangguan buatan manusia. Tesla mencatat bahwa sinyal tersebut tampak terorganisir seperti pola-pola yang disengaja. Menurut Tesla, pola ini tidak menyerupai fenomena alami yang diketahui pada saat itu. Sehingga ia menduga bahwa sinyal tersebut berasal dari kecerdasan alien dan waktu itu dirinya berpikir jika sinyal tersebut datang dari Mars. Dalam tulisannya, Tesla menggabarkan perasaan takjubnya. Mengatakan bahwa ia merasa seolah-olah telah membuka pintu menuju komunikasi antarplanet. Jadi apa yang waktu itu ditangkap oleh Nikola Tesla? Meskipun Nikola Tesla menduga bahwa sinyal ini berasal dari malu cerdas di luar angkasa, namun banyak komunitas ilmiah pada zamannya meragukan klaim tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, tentang kurangnya pemahaman tentang gelombang radio. Pada akhir abad ke-19, teknologi radio masih dalam tahap awal. Pengetahuan tentang bagaimana gelombang radio berinteraksi dengan atmosfer bumi atau bagaimana sinyal alami dari luar angkasa dapat ditangkap masih sangat terbatas. Alasan kedua adalah kemungkinan sinyal dari sumber lain. Penelitian modern menunjukkan bahwa sinyal yang Tesla dengar mungkin berasal dari fenomena alam seperti radiasi kosmik, interferensi ionosfer, atau bahkan dari bintang neutron yang disebut sebagai pulsar. Hal ini cukup masuk akal karena pada waktu itu, keberadaan pulsar masih belum diketahui sehingga Tesla tidak memiliki acuan untuk memahami sinyal tersebut. Jika sinyal Tesla benar-benar berasal dari luar angkasa, kemungkinan besar itu adalah fenomena alam yang belum dapat dipahami pada saat itu. Pulsar misalnya adalah bintang neutron yang berputar dengan kecepatan tinggi dan memancarkan gelombang radio secara periodik. Penemuan pulsar baru terjadi pada tahun 1967 oleh Jocelyn Bellburnel hampir 70 tahun setelah eksperimen Tesla. Banyak iluman modern percaya bahwa sinyal seperti inilah yang mungkin ditangkap oleh Nikola Tesla. Namun meskipun mendapat banyak bantahan atas temuan signal tersebut, Tesla sendiri yakin bahwa sinyal itu berasal dari makhluk cerdas. Keyakinannya mencerminkan cara berpikir visioner yang membuatnya terus mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Ide Tesla tentang komunikasi antarplanet, meskipun tidak berdasar pada bukti kuat, membantu membuka jalan bagi explorasi serius dalam bidang astrobiologi dan pencarian kehidupan di luar bumi. Dan walaupun klaim Tesla tidak pernah terbukti, ide bahwa sinyal dari luar angkasa bisa jadi upaya komunikasi makhluk asing menjadi inspirasi bagi para ilmuwan di kemudian hari. Pemikiran Tesla memicu perkembangan konsep komunikasi antarplanet, yang kini menjadi inti dari proyek seperti SETI atau Source for Extraterrestrial Intelligence. SETI adalah sebuah organisasi yang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi sinyal radio dari luar angkasa yang mungkin berasal dari makhluk cerdas. SETI sendiri telah beroperasi selama beberapa dekade dengan tujuan mendeteksi sinyal dari makhluk cerdas di luar angkasa. Sepanjang sejarahnya, terdapat beberapa sinyal aneh yang telah terdeteksi. Namun hingga kini, belum ada yang dapat dipastikan berasal dari alien. Salah satu sinyal paling terkenal adalah sinyal bernama WOW yang terdeteksi pada tahun 1977 oleh teleskop radio Big Air di Ohio, Amerika Serikat. Sinyal ini sangat kuat dan memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dari sinyal biasa. Namun sayangnya, sinyal ini hanya berlangsung selama 72 detik dan tidak pernah terdeteksi kembali, membuat asal-asalnya masih menjadi misteri. Selain itu, organisasi SETI juga tertarik pada variasi cahaya yang tidak biasa dari bintang bernama Tebi. Meskipun sebagian besar variasi tersebut dijelaskan sebagai awan debu, mereka pernah memicu spekulasi tentang potensi megastruktur alien seperti Dyson Spear yang baru-baru ini juga kembali rame diperbincangkan oleh publik. Dengan banyaknya hal yang telah dilakukan tadi, apakah SETI pernah menemukan bukti alien? Hingga saat ini, tidak ada sinyal yang terdeteksi SETI yang secara definitif memang berasal dari kehidupan alien. Penemuan sinyal seperti WOW atau sinyal lainnya terus menjadi bahan penelitian. Namun semua hipotesis masih sangat terbuka dan tentu menunggu adanya penemuan terbaru dari SETI untuk terus meramaikan perburan sinyal yang kemungkinan berasal dari kehidupan cerdas di luar bumi. Kemudian, sehubungan dengan pembahasan kemarin tentang satelit Black Knight, beberapa teori konspirasi yang berkembang belakangan menghubungkan penemuan Tesla dengan satelit tersebut. Satelit Black Knight adalah istilah populer untuk objek misterius yang diklaim mengorbit bumi dan diduga sebagai teknologi alien. Pendukung teori ini percaya bahwa sinyal yang diterima oleh Tesla mungkin berasal dari satelit Black Knight yang dianggap telah berada di orbit bumi selama ribuan tahun lamanya. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan satelit Black Knight. Banyak gambar dan laporan terkait objek ini telah dijelaskan sebagai puing-puing antariksa seperti potongan selimut termal dari misil luar angkasa. Klaim bahwa Nikola Tesla menangkap sinyal dari satelit Black Knight lebih cenderung menjadi persifat spekulatif dan tidak berdasarkan fakta konkret. Tapi namanya konspirasi yang terlanjur berkembang. Bermodalkan kisah fiktif yang menarik dan dihubungkan dengan sosok ilmuwan terkenal seperti Nikola Tesla, banyak orang yang lebih memilih mempercaya konspirasi itu dibandingkan fakta ilmiah yang sudah disampaikan. Kisah tentang Nikola Tesla dan sinyal misterius dari luar angkasa ini menarik karena ia menggabungkan elemen misteri, ilmu pengetahuan, dan potensi kehidupan alien. Sebagai seorang ilmuwan yang seringkali mendahului zamannya, Tesla menawarkan perspektif yang menginspirasi bahkan hingga saat ini. Meskipun ia tidak memiliki alat dan teknologi modern, rasa ingin tahu dan keberaniannya untuk berspekulasi tentang hal yang tidak diketahui menjadikannya sosok yang luar biasa. Jadi, apakah sinyal yang ditangkap oleh Tesla benar-benar berasal dari makhluk asing, satelit Black Knight, atau hanya fenomena alam biasa? Pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab. Namun satu hal yang pasti, kisah ini menggabarkan betapa luar biasanya kapasitas manusia untuk bermimpi dan juga mengesplorasi. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kisah Nikola Tesla mengingatkan kita semua bahwa pengetahuan dan penemuan besar seringkali dimulai dari keberanian untuk bertanya. Kisah ini tidak hanya tentang sinyal aneh dari luar angkasa, tetapi juga tentang bagaimana rasa ingin tahu dapat mendorong manusia untuk melampaui batas-batas yang ada. Dan seperti Nikola Tesla, mungkin kita juga hanya perlu mendengarkan dengan cermat untuk menemukan keajaiban di alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!